Selamat berjumpa kembali di saat-saat kita mengawali tahun kalender yang baru. Saya sebut tahun kalender yang baru. Yang seringkali kita mulai dengan mengucapkan selamat tahun baru. Tadi juga ketemu teman-teman saudara, salaman selamat tahun baru. Orang-orang semua tahun baru. Saya mau tanya apa yang baru? Tahunnya baru? Benar-benar baru? Ada tahun yang benar-benar baru? Bicara soal tahun, bicara soal waktu. Apa yang baru soal waktu? Jam saudara berputar setiap hari sama kan? Dari 12, 1, 2, 3, 12, 1, 2, 3. Ada yang baru? Tidak ada yang baru. Hari berjalan lepas hari, Senin, Selasa, Rebu, Kemi, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebu, seterusnya. Apa yang baru? Tidak ada yang baru, sama. Minggu, bulan, Januari, Februari, Matapel, Desember, Januari, sama. Tidak ada yang baru kan? Jadi saya pikir-pikir, kok selamat tahun baru? Apa yang baru? Kita ini dikibulin perangkat desa. Apa yang baru? Tidak ada yang baru. Yang baru cuma kertas kalendernya itu kan? Diganti lagi baru kertasnya kan? Mulai lagi ketanya, Januari, Desember, Nanti, Sabtu, Desember. Benar, tidak cuma itu yang baru kan? Kertasnya. Hari berjalan lepas hari, bulan lepas bulan, tahun ke tahun, sama saja. Tidak ada yang baru. Cuma bertambah tua saja waktunya. Ini sebenarnya kalau dikibulin tambah tua. Tambah, tambah, tambah. Dari, menurut perhitungan kalender ya, dari nol katanya, Kalender Georgia ini yang dipakai, itu dihitung setelah Kristus mulai. Satu sekarang, 2011. Ya sudah 2011 tahun. Tapi sebenarnya kalau bicara waktu tidak ada yang baru. Tahunnya bertambah lama, bertambah panjang, bertambah tua sebenarnya. Tapi kalau bicara soal yang baru dari waktu ke waktu, saya setuju ada yang baru. Banyak yang baru. Bukan soal waktunya yang berubah jadi baru lagi, kita mulai baru lagi dengan waktu. Tapi kalau kita melihat kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, masalah-masalah, Yang terjadi dari tahun ke tahun, memang benar, banyak yang baru. Ya tidak, banyak yang baru. Yang bisa kita ucapkan selamat. Tapi juga kita bisa katakan tidak selamat. Baru. Ada kejadian yang baru, peristiwa baru, masalah baru, temuan baru. Kita mungkin bisa ucapkan selamat. Orang pergi ke bulan. Ketika pertama-tama sampai di bulan, Para ahli-ahli di NASA yang mengikuti perjalanan, Mendarat di bulan, mereka semua bersorak-sorak. Selamat, selamat, selamat. Karena kita baru menemukan bulan. Boleh. Tapi ketika pesawat ulang alih menaik ke angkasa Kolumbia, Pertama kali meledak, peristiwa baru terjadi, Apa kita mesti bilang, selamat meledak. Itu juga masalah baru, peristiwa baru. Terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Tapi kita tidak bisa bilang selamat yang begitu. Waktu sampai di bulan, boleh bilang selamat. Jadi banyak yang bisa terjadi baru, Ada yang bisa bilang selamat, ada yang tidak. Saudara, mungkin sebagian generasi Bapak-Ibu Tidak sempat mengalami apa yang saya alami waktu masih kecil. Waktu saya masih kecil, Saya pergi sekolah, 10 km itu perlu pergi. Jalan kaki. Rame-rame sama teman-teman. Masih bisa bersaudara, berkawan, pergi jalan kaki. Di jalan masih bisa saling, Eh, bagaimana soal yang kemarin, pekerjaan rumah yang kemarin, Kamu sudah bikin, saya belum, bagaimana hasilnya. Masih bisa ngomong di jalan. Tapi kemudian ada penemuan baru, dapat sepeda baru. Orang mulai bisa pergi sekolah naik sepeda. Selamat dengan penemuan baru, dapat sepeda. Tapi tidak selamat dengan ketika orang mulai bisa pakai sepeda, Mulai egois. Mulai sombong. Pakai sepeda sendiri. Tidak mau pasang boncengan. Takut diikuti teman gitu kan, jadi egois. Jadi sombong. Kita yang tidak punya sepeda, ya jalan kaki. Nanti mulai ada omprengan, apa, ikut oplet atau apa ya, apa itu? Oplet ya. Oplet, ya. Mulai ikut oplet. Ada penemuan baru, sepeda jadi sepeda motor. Selamatlah. Manusia bisa menemukan hal baru. Tapi kejadian baru banyak terjadi pula. Kalau jalan kaki enggak pernah ada kecelakaan, tabrakan. Sepeda ada kecelakaan, itu bisa terjadi. Tapi tidak selalu ada jiwa melayang. Sepeda motor, tabrakan, jiwa melayang. Kita enggak bisa bilang selamat dengan kejadian baru ini. Dengan peristiwa baru seperti ini. Iya kan? Wah dulu radio, radio itu besar, berat. Antenanya kayak tiang jemuran atau jemur listrik. Dari bubungan sebelah ujung, pasang tiang, ikat kawat, sambung ke tiang bubungan sebelah ujung. Kayak kawat jemuran atau kawat listrik. Baru di tengah kita pasang lagi kawat. Kawatnya juga harus susu. Kawat tembaga. Pasang di situ tengah, tembus di loteng, tembus ke radio. Itu dulu. Jadi kayak orang kampung curi listrik. Kawat listrik dia curi, sambung ke rumahnya. Tapi sekarang radio enak banget kan? Ringan, dari plastik. Digital lagi. Dulus udah mati, cari-cari. Kalau bisa ketemu, terganggu sedikit suara sudah enggak ketemu. Luar biasa ya? Digital sekarang. TV juga begitu. Di Indonesia TV itu baru populer, baru mulai diperkenalkan ketika Soekarno mengadakan Ganevo. Games of New forces ya. Baru mulai dia perkenalkan TV karena dia langsung bangun menara TV, bikin TV untuk bisa mengikuti pertandingan olahraga dari negara-negara berkembang. Luar biasa Indonesia mengadakan TV. Tapi TV-nya juga berat-berat, besar-besar. Kotaknya dari kayu-kayu masih tebal. Lalu gambarnya pun masih hitam-putih dan gerimis lagi. Tapi ketika sudah punya itu, wah sombongnya. Saya ikut sombong-sombong waktu itu. Nonton TV, walaupun gerimis. Wangga, lihat anak-anak tetangga, nonton dari kaca rumah saya. Sorry ya, kamu di luar aja. Jadi sombong dulu ya. Padahal gerimis. Enam bulan nonton TV. Dikin dokter-dokter kok mata saya selalu meleleh air mata. Dokter udah tahu kok kamu nonton TV gerimis. Akhirnya pakai kaca mata. Tapi sekarang TV. Saling nanya. Kamu TV-nya TV flat apa enggak? Kalau masih TV tobel besar, tinggalan zaman. Sekarang mulai lagi. TV flatnya LCD atau LED. Wah, makin sombong kalau sudah begitu. Luar biasa itu penemuan baru. Kejadian baru. Ada hal-hal baru yang terjadi. Memang benar. Ada hal-hal baru yang terjadi. Tapi bukan paktunya. Kejadiannya. Kita juga mengikuti kejadian-kejadian baru. Orang mulai ribut dengan masalah-masalah gempa. Masalah-masalah banjir. Masalah-masalah gunung meletus. Kalau kita dengar merapi puluhan tahun yang lalu meletus. Tapi sekarang baru beberapa tahun lalu dia meletus, meletus lagi. Itu kejadian baru. Gempa lah tsunami Aceh baru terjadi. Meterus-menerus terjadi juga di Aceh. Terjadi juga di Sumatera Selatan. Terjadi di Jawa. Banjir. Dulu mungkin sekali-sekali. Sekarang banjir di mana-mana terjadi. Di Queensland, di Australia. Luar biasa. Di New South Africa terjadi. Semakin sering. Itu kejadian baru. Yang aneh. Kita gak bisa bilang selamat baru. Dengan kejadian itu. Selamat tahun baru dengan kejadian itu gak ada. Kejadian-kejadian baru yang saya sebut terjadi dewasa ini. Sebenarnya sudah dinubuatkan Tuhan Yesus dalam Matis 24-25. Nubuat akhir jaman. Saya tidak bacakan. Saudara bisa baca Matis 24-25. Di sana Tuhan Yesus sudah katakan. Di akhir jaman akan terjadi. Di mana-mana gempa bumi. Gunung meletus. Bencana alam yaitu banjir. Terjadi kelaparan di mana-mana. Peperangan di mana-mana. Bangsa bangkit lawan bangsa. Itu akan terjadi. Luar biasa. Tuhan Yesus sudah katakan itu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tahu. Ketika dunia masih menolak Kristus. Ketika banyak orang masih terus hidup di dalam kuasa dosa. Di dalam kuasa-kuasa iblis. Maka semua ini akan terjadi. Karena iblis akan mengantar manusia kepada hal-hal seperti ini. Karena iblis akan mengantar dunia ini kepada hal-hal seperti ini. Yaitu kejadian-kejadian baru. Tetapi yang semua merupakan bencana-bencana baru. Yang semakin dan semakin sering terjadi. Untuk menuju kepada kebinasaan dunia dan manusia yang tidak mau percaya kepada Kristus. Itu kejadian baru. Itu memang benar ada. Bukan tahunnya yang baru. Tapi kejadian baru. Peristiwa baru. Banyak terjadi. Dan ini semua mengantar kita untuk melihat. Bahwa dunia ini. Bukan semakin baru. Tapi semakin menuju kebinasaan. Yang sudah dinubuatkan Tuhan Yesus. Bahwa dunia ini tidak menuju kepada kesempurnaan. Kepada damai dan sejahtera. Tetapi menuju kepada kehancuran. Dan itu nubuat Tuhan Yesus. Ketika masih ada iblis bercokol. Dosa bercokol. Orang tidak mau percaya ini akan terjadi. Dan Tuhan Yesus sudah tahu. Tidak semua orang akan mau terima dia. Bahkan. Makin banyak orang yang anti dia. Siapa yang tidak percaya. Itu anti Kristus. Yang menolak Kristus itu anti Kristus. Bahkan Tuhan Yesus bilang. Mereka yang menganiaya kamu. Sama dengan menganiaya saya. Itu Tuhan Yesus sudah katakan. Nah ketika saudara-saudara. Kita melihat fakta-fakta kehidupan ini. Kalau kita bicara baru. Inilah yang baru. Masalah baru. Kejadian baru. Peristiwa baru. Hal-hal negatif. Kebencian yang makin meningkat. Sampai kepada peperangan. Georgia ini yang dipakai. Itu dihitung setelah Kristus. Mulai. Satu sekarang 2011. Ya sudah 2011 tahun. Tapi sebenarnya kalau bicara waktu. Tidak ada yang baru. Tahunnya bertambah. Lama bertambah. Panjang bertambah. Tua sebenarnya. Tapi kalau bicara soal yang baru dari waktu ke waktu. Saya setuju ada yang baru. Banyak yang baru. Bukan soal waktunya. Yang berubah. Jadi baru lagi. Kita mulai baru lagi dengan waktu. Tapi kalau kita melihat. Kejadian-kejadian. Peristiwa-peristiwa. Masalah-masalah yang terjadi dari tahun ke tahun. Memang benar. Banyak yang baru. Ya tidak. Banyak yang baru. Yang bisa kita ucapkan. Selamat. Tapi juga kita bisa katakan. Tidak selamat. Baru. Ada kejadian yang baru. Peristiwa baru. Masalah baru. Temuan baru. Kita mungkin bisa ucapkan selamat. Orang pergi ke bulan. Ketika pertama-tama sampai di bulan. Para ahli-ahli dinasai yang mengikuti perjalanan. Mendarat di bulan. Mereka semua bersorak-sorak. Selamat. 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 Karena kita baru menemukan bulan. Boleh. Tapi ketika pesawat ulang alik. Menaik ke angkasa Kolumbia. Pertama kali meledak. Peristiwa baru terjadi. Apa kita mesti bilang? Selamat meledak. Itu juga masalah baru. Peristiwa baru. Terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Tapi kita tidak bisa bilang selamat yang begitu. Waktu sampai di bulan. Boleh bilang selamat. Jadi banyak yang bisa terjadi baru. Ada yang bisa bilang selamat. Ada yang tidak. Saudara. Mungkin sebagian generasi Bapak Ibu. Tidak sempat mengalami. Apa yang saya alami waktu masih kecil. Waktu saya masih kecil. Saya pergi sekolah. 10 km itu belum pergi. Jalan kaki. Rame-rame sama teman-teman. Masih bisa bersaudara, berkawan. Pergi jalan kaki. Di jalan masih bisa saling. Eh, bagaimana soal yang kemarin. Pekerjaan rumah yang kemarin. Kamu sudah bikin. Saya belum. Bagaimana hasilnya. Masih bisa ngomong di jalan. Tapi kemudian ada penemuan baru. Dapat sepeda baru. Orang mulai bisa pergi sekolah naik sepeda. Selamat. Dengan penemuan baru. Dapat sepeda. Tapi tidak selamat dengan ketika orang mulai bisa pakai sepeda. Mulai egois. Mulai sombong. Pakai sepeda sendiri. Tidak mau pasang boncengan. Takut diikuti teman. Jadi egois. Jadi sombong. Kita yang tidak punya sepeda ya jalan kaki. Nanti mulai ada omprengan. Oplet ya. Mulai ikut oplet. Ada penemuan baru. Sepeda jadi sepeda motor. Eh, selamatlah. Manusia bisa menemukan hal baru. Tapi kejadian baru banyak terjadi pula. Kalau jalan kaki tidak pernah ada kecelakaan tabrakan. Sepeda ada kecelakaan. Itu bisa terjadi. Tapi tidak selalu ada. Jiwa melayang. Sepeda motor tabrakan jiwa melayang. Kita tidak bisa bilang selamat dengan kejadian baru ini. Dengan peristiwa baru seperti ini. Iya kan? Wah dulu radio. Radio itu besar. Berat. Antenanya kayak tiang jemuran atau tiang listrik. Dari bubungan sebelah ujung, pasang tiang, ikat kawat, sambung ke tiang bubungan sebelah ujung. Kayak kawat jemuran atau kawat listrik. Baru di tengah kita pasang lagi kawat. Kawatnya juga harus susus. Kawat tembaga. Pasang di situ, tengah. Tembus di loteng. Tembus ke radio. Itu dulu. Jadi kayak orang kampung curi listrik. Kawat listrik dia curi. Sambung ke rumah dia. Tapi sekarang radio enak banget kan. Ringan, dari plastik. Digital lagi. Dulu sudah mati cari-cari. Kalau bisa ketemu. Terganggu sedikit suara sudah tidak ketemu. Luar biasa ya. Digital sekarang. TV juga begitu. Di Indonesia TV itu baru populer, baru mulai diperkenalkan ketika Soekarno mengadakan Ganevo. Games of New, apa, Inforces ya. Baru mulai dia perkenalkan TV karena dia langsung bangun menara TV, bikin TV. Untuk bisa mengikuti pertandingan olahraga dari negara-negara berkembang. Luar biasa. Indonesia mengadakan TV. Tapi TV-nya juga berat-berat, besar-besar. Kotaknya dari kayu-kayu masih tebal. Lalu gambarnya pun masih hitam putih dan gerimis lagi. Tapi ketika sudah punya itu, buah sombongnya. Saya ikut sombong-sombong waktu itu. Nonton TV, walaupun gerimis. Wangga, lihat anak-anak tetangga. Nonton dari kaca rumah saya. Nah, sorry ya. Kamu di luar aja. Jadi sombong dulu ya. Padahal gerimis. 6 bulan nonton TV. Dikian dokter-dokter kok mata saya selalu meleleh air mata. Dokter udah tahu kok kamu nonton TV gerimis. Akhirnya pakai kaca mata. Tapi sekarang TV. Saling nanya. Kamu TV-nya TV flat apa enggak? Kalau masih TV tebal besar, tinggalan zaman. Sekarang mulai lagi. TV flat-nya LCD atau LED? Wah, makin sombong kalau sudah begitu. Luar biasa itu penemuan baru. Kejadian baru. Ada hal-hal baru yang terjadi. Memang benar. Ada hal-hal baru yang terjadi. Tapi bukan waktunya. Kejadiannya. Kita juga mengikuti kejadian-kejadian baru. Orang mulai ribut dengan masalah-masalah gempa. Masalah-masalah banjir. Masalah-masalah gunung meletus. Kalau kita dengar merapi puluhan tahun yang lalu. Meletus. Tapi sekarang baru beberapa tahun lalu. Dia meletus, meletus lagi. Itu kejadian baru. Gempa. Tsunami Aceh. Baru terjadi. Meterus-menerus terjadi juga di Aceh. Terjadi juga di Sumatera Selatan. Terjadi di Jawa. Banjir. Dulu mungkin sekali-sekali. Sekarang banjir di mana-mana terjadi. Di Queensland, di Australia. Luar biasa. Di New South Africa terjadi. Semakin sering. Itu kejadian baru. Yang aneh. Kita gak bisa bilang selamat baru. Dengan kejadian itu. Selamatan baru dengan kejadian itu. Tidak ada. Kejadian-kejadian baru yang saya sebut. Terjadi. Dewasa ini. Sebenarnya sudah dinubuatkan Tuhan Yesus. Dalam Matis 24-25. Nubuat akhir zaman. Saya tidak bacakan. Saudara bisa baca Matis 24-25. Di sana Tuhan Yesus sudah katakan. Di akhir zaman akan terjadi. Di mana-mana. Gempa bumi. Gunung meletus. Bencana alam. Yaitu banjir. Terjadi kelaparan di mana-mana. Peperangan di mana-mana. Bangsa bangkit lawan bangsa. Itu akan terjadi. Luar biasa. Tuhan Yesus sudah katakan itu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tahu. Ketika dunia masih menolak Kristus. Ketika banyak orang masih terus hidup di dalam kuasa dosa. Di dalam kuasa-kuasa iblis. Maka semua ini akan terjadi. Karena iblis akan mengantar manusia kepada hal-hal seperti ini. Karena iblis akan mengantar dunia ini kepada hal-hal seperti ini. Yaitu kejadian-kejadian baru. Tetapi yang semua merupakan bencana-bencana baru. Yang semakin dan semakin sering terjadi. Untuk menuju kepada kebinasaan dunia dan manusia yang tidak mau percaya kepada Kristus. Itu kejadian baru. Itu memang benar ada. Bukan tahunnya yang baru. Tapi kejadian baru, peristiwa baru, banyak terjadi. Dan ini semua mengantar kita untuk melihat. Bahwa dunia ini bukan semakin baru. Tapi semakin menuju kebinasaan. Yang sudah dinubuatkan Tuhan Yesus. Bahwa dunia ini tidak menuju kepada kesempurnaan. Kepada damai dan sejahtera. Tetapi menuju kepada kehancuran. Dan itu nubuat Tuhan Yesus. Ketika masih ada iblis bercokol. Dosa bercokol. Orang tidak mau percaya ini akan terjadi. Dan Tuhan Yesus sudah tahu. Tidak semua orang akan mau terima dia. Bahkan makin banyak orang yang anti dia. Siapa yang tidak percaya itu anti Kristus. Yang menolak Kristus itu anti Kristus. Bahkan Tuhan Yesus bilang. Mereka yang menganiaya kamu sama dengan menganiaya saya. Itu Tuhan Yesus sudah katakan. Nah ketika saudara-saudara kita melihat fakta-fakta kehidupan ini. Kalau kita bicara baru. Inilah yang baru. Masalah baru. Kejadian baru. Peristiwa baru. Hal-hal negatif yang baru. Kebencian yang makin meningkat. Sampai kepada peperangan. Apa yang kita ingin lakukan. Atau yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Sebagai orang-orang Kristus. Apa yang bisa kita lakukan. Patut lakukan. Ini mungkin pertanyaan yang penting. Ketika kita katakan. Kita kini memasuki pulang. Kalender baru. Apa yang patut kita lakukan. Ketika kita melangkah ke kalender tahun baru. Nah. Menjawab pertanyaan ini. Saya gembira dengan. Tema yang diambil oleh FCC. Tema yang diambil oleh FCC. Forward. Saya dapat tema itu. Dan itu dipakai. Di seluruh FCC. Forward. Teruskan. Atau sampaikan terus. Kalau kita dapat email. Di situ bisa reply. Bisa forward. Forward lah ke teman-teman. Nah ini teruskan. Sampaikan terus. Apa yang harus kita teruskan. Apa yang harus kita sampaikan terus. Nah ini menarik. Perhatian saya kan. Tema ini. Bagus. Forward. Ayo teruskan. Sampaikan terus. Tapi apa yang kita ingin sampaikan terus. Apa yang ingin kita teruskan. Nah ini penting. Kita harus jawab. Apa yang kita mau teruskan. Saudara tahu. Apa yang harus saudara teruskan. Sebagai orang Kristen. Sampaikan terus. Dan kepada siapa. Mesti disampaikan. Apa. Susah. Menjawab ya. Iman. Firman. Ya boleh juga. Tapi semua bisa. Menyampaikan firman. Tidak. Nah umumnya katanya. Firman disampaikan. Hanya oleh pendeta. Pengijil. Coba saya suruh saudara salah satu. Ayo beritakan firman disini. Uhuh. Saya gak bisa. Ketimbang nomor ayat. Ayat. Nomor Bible. Nomor Bible. Baca firman aja. Itu gampang ya bisa. Apa yang. Lebih penting. Kalau kita sampaikan. Kasih. Memulihkan Tuhan. Nah ini yang penting. Sekali saya mau. Ingatkan. Kepada kita semua. Karena. Ada begitu banyak orang Kristen. Melakukan kesalahan besar. Dalam soal ini. Padahal harus ada. Yang tepat dikatakan disini. Kita forward. Kita sampaikan terus. Kita teruskan. Saya mau menyadarkan hal ini. Yang banyak orang Kristen lakukan sebagai kesalahan. Yaitu pertama. Seharusnya. Ketika kita memasuki. Kalender baru. Kita teruskan itu. Apa itu? Yaitu yang kita peringati dan rayakan. Di akhir kalender. Tahun berlalu. Kita merayakan Natal. Memperingati Natal. Untuk apa? Untuk gembira-gembira. Untuk rame-rame. Nah ini banyak kesalahan yang dilakukan oleh banyak orang Kristen. Rame-rame. Ikut. Pasang ponteran. Ikut pasang lampu-lampu. Waduh. Ada yang kayak. Rumahnya jadi kayak kapal pesiar. Ya kan. Kalau kita lihat-lihat. Luar biasa. Jadi kayak kapal pesiar. Kalau malam kapal pesiar itu pasang lampu. Begitu itu kayak rumah-rumah itu banyak. Cuma begitu. Nah ini kekeliruan banyak orang Kristen. Bukan Natal. Memperingati Natal. Merayakan Natal. Bukan cuma untuk rame-rame pasang lampu. Sampuang Natal. Tapi kita merayakan Natal. Kita memperingati. Merayakan. Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Untuk misi. Penyelamatan manusia dan dunia ini. Dari kuasa dosa. Ini harus kita selalu ingat dan ingat. Saya merayakan Natal. Saya memperingati. Merayakan. Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Untuk misi penyelamatan. Kepada dunia dan manusia. Dari kuasa dosa. Perhambaan dosa. Kuasa dosa. Perhambaan dosa. Mengantar dunia dan manusia ini. Kepada penghukuman kekal. Kematian kekal. Tapi Kristus datang dengan misi penyelamatannya. Membawa dunia dan manusia yang mau percaya kepadanya. Kepada hidup yang kekal. Bebas dari perhambaan dosa. Dan ini yang saya mau forward. Saya mau teruskan. Dalam hari-hari kehidupan saya. Di kalender. Tahun kalender yang baru. Mestinya begitu. Tapi kegeliruan banyak orang Kristen. Ketika menyambut. Tahun kalender baru. Mulai dari malam tahun baru. Masuk. Hari pertama katanya kalender tahun baru. Natal langsung ditinggal di belakang. Dan dilupakan. Hilang semua. Apalagi sudah rame-rame dengan fireworks. Pigi semua di bawah jembatan sana. Atau di opera house. Untuk menyaksikan semua. Keramaian keindahan katanya dunia ini. Orang Kristen turut. Dan meninggalkan semua. Apa yang dia rayakan. Dan peringati. Sebagai Natal Tuhan Yesus. Karena itu. Juga. Yang gak tau apa yang mau diteruskan. Apa yang mau di forward. Nah ini dia. Saya menyadarkan kita semua. Jangan sampai. Perayaan Natal. Peringatan Natal. Yang begitu penting kita lakukan. Untuk memberitakan kepada dunia. Tentang penyelamatan Kristus. Tertinggal di belakang. Lalu selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Gak ada lagi Natal ini. Ini kita mau teruskan. Beritakan. Apa penyelamatan. Hidup yang kekal ke depan. Tapi juga. Ada fakta. Ada kenyataan. Yang terjadi. Yang Tuhan Yesus bisa berikan. Kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Di dunia ini. Jadi kita gak bisa beritakan. Percaya sama Yesus. Kamu nanti hidup kekal. Kalau cuman itu orang bilang. Oh mau kosong itu. Mana kamu tau yang masa depan ini. Tapi ada yang faktual. Ada yang konkret. Yang Tuhan Yesus berikan. Dan kita bisa saksikan. Supaya orang percaya. Dia membawa penyelamatan. Ke depan juga. Nah ini yang perlu menjadi visi kita memasuki setiap kalender baru. Yaitu. Berita Natal. Saya ajak kita baca kembali. Supaya ingat kembali. Berita Natal. Yang disampaikan para malaikat. Kepada murid. Kepada gembala. Gembala di Padang Efratah. Mari. Saudara kita dengarkan itu. Dalam Lukas 2. Ayat 14. Sampai dengan ayat yang ke 20. Terutama ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat 14 cukup buat kita. Karena itulah sebenarnya berita Natal. Sekaligus visi Natal kita untuk dunia ini. Penyelamatan ke depan. Hidup yang kekal. Tetapi. Juga di dunia ini ada. Ada hal-hal konkret yang Tuhan berikan. Kepada orang-orang yang percaya. Kepada kita. Apa itu? Damai sejahtera. Itu di bumi kan dia bilang. Damai sejahtera di bumi. Jadi. Bukan hanya nanti tunggu. Di surganya. Tapi di bumi itu diberikan. Tuhan Yesus katakan. Diberikan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Kepada orang-orang yang percaya menerima dia. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kepada saudara dan saya. Ada damai sejahtera. Dan berita ini penting. Kita beritakan terus. Kita forward. Melalui. Kesaksian hidup kita. Sebagai orang yang percaya kepadanya. Adakah damai sejahtera itu kita miliki? Adakah damai sejahtera itu menjadi bagian dalam hidup kita? Sehingga kita mampu memberitakan itu. Kepada dunia yang tidak ada damai sejahtera ini. Dunia yang penuh kebencian, kecemburuan, pertentangan, dendam. Akhirnya memuncak kepada saling membenci, saling membunuh, peperangan bangsa-lahan bangsa. Dunia yang tidak damai lagi. Ketakutan mencetam kita. Kecurigaan menguasai kita. Kecemburuan menguasai kita. Kebencian menguasai manusia. Pertentangan. Percecokan. Sampai peperangan. Bangsa lawan bangsa. Menguasai manusia dan dunia. Tidak damai. Tapi kita, Tuhan Yesus bilang, ada damai dalam hidup kita. Orang-orang yang percaya. Dengar kata lain, harusnya tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi kecurigaan, tidak ada lagi percekcokan, pertentangan terjadi dalam hidup kita pribadi, rumah tangga, persekutuan kita. Sesama orang-orang di luar kita. Kita menyaksikan, kita tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Tapi kalau dalam pribadi kita masih tumbuh, kita belum benar-benar menerima Kristus. Sehingga damai sejahtera itu belum menjadi bagian hidup kita. Kalau dalam kehidupan rumah tangga kita masih terjadi pertentangan, percecokan, peperangan. Kalau betengkar itu kan ya perang namanya. Uh, apalagi kalau zaman dulu, tidak tahu sekarang masih suami istri betengkar itu, piring terbang itu. Itu perang. Kalau masih begitu, tidak ada damai kan? Tidak ada damai dalam hidup pribadi, dalam hidup keluarga, rumah tangga. Kalau di jemaat, kita masih saling curiga, saling cemburu, saling gosip. Tidak ada damai. Tidak ada damai. Berarti sebenarnya kita belum menerima Kristus dengan sepenuh-penuh hati kita. Dunia tidak sejahtera. Kita lihat. Damai tadi, ketenangan, ketenteraman, tidak ada pertentangan, percecokan, tidak ada kebencian, iri hati. Tidak ada kesejahtera. Di mana-mana kita menemukan sulitnya hidup ini kan. Kita kerja pagi sore, dapat gaji, kita masih meneluh. Kurang juga. Terutama ibu-ibu kan ya. Kurang juga. Apalagi kalau sudah mau akhir tahun begitu itu tadi. Aduh kurang juga gitu. Kemal, lihat sana, lihat sini. Beli sana-sini, kurang juga. Enggak. Kayaknya enggak sejahtera jadinya. Enggak cukup. Kemiskinan di mana-mana. Tidak ada kesejahtera yang sempurna dalam dunia ini. Panen gagal. Karena banjir. Karena musim kering. Akhirnya, tidak sejahtera lagi. Karena semua serba sulit hidup. Nah itu damai sejahtera tidak ada. Di dunia ini. Tapi dalam hidup orang Kristen. Kaya dia. Damai dan sejahtera. Miskin dia damai dan sejahtera juga. Mestinya kan begitu. Amin tidak. Ada orang Kristen kaya. Tidak damai sejahtera. Oh dia belum Kristen benar. Ada orang Kristen miskin. Tidak sejahtera. Belum Kristen benar. Mestinya tetap damai dan sejahtera. Nah, kalau itu benar sudah bagian kita-kita forward. Saksikan. Teruskan. Saya ingatkan, saudara. Jangan kita buat kesalahan-kesalahan. Terus menerus. Yang dilakukan banyak orang Kristen. Natal kita rayakan ternyata cuma untuk rame-rame. Karena itu kita tidak tahu mana Natal. Tidak tahu visi Natal. Sehingga kita juga tidak tahu. Tidak memikirkan bahwa itu penting kita teruskan di tahun kalender yang baru. Untuk diberitakan kepada dunia yang tidak ada damai sejahtera ini. Kita harus tahu. Kita bukan anak-anak lagi kan. Kita dewasa. Dalam kekristenan. Sekian puluh tahun jadi Kristen. Kalau anak kecil baru jadi Kristen. Atau baru lahir di Batis bilang Kristen. Belum tahu ya enggak masalah. Dia bikin kesalahan tentang Natal juga enggak salah. Tapi kalau kita sudah dewasa. Tahu mesinnya. Jadi jangan melakukan kesalahan. Itu sangat menyakiti hati Tuhan. Tapi kalau masih anak-anak boleh lah. Ada cerita. Di sekolah minggu guru mengajar. Setelah mengajar biasa guru selalu. Siapa anak-anak yang mau menyanyi? Wah. Ada yang memang suka nyanyi dia. Saya. Saya tante. Saya om. Mau menyanyi. Oh bagus. Mau nyanyi apa? Saya mau nyanyi tambal bandalam lagi. Bingung. Tambal bandalam lagi. Apa? Tambal bandalam lagi. Gurunya masih bingung. Anaknya kelihatan mulai kecewa. Oh. Saya mau nyanyi. Ditanyain terus apa? Gurunya sadar. Oh nanti kecewa anaknya. Oke, oke, oke. Nyanyi. Tambal bandalam lagi. Ayo teman-teman semua dengar ya. Si Femi mau menyanyi tambal bandalam lagi. Padahal gurunya tetap bertanya-tanya. Apa ini? Oke. Satu, dua, tiga. Anaknya mau nyanyi. Ku jatuh cinta padanya. Oh gurunya senang. Nyanyi itu. Habis itu dia. Ku jatuh cinta padanya. Tambal bandalam. Dan tambal bandalam lagi. Tambal bandalam lagi. Tambal bandalam lagi. Padahal laganya kan mestinya. Tambah. Dalam lagi. Tambah dan dalam lagi. Tapi anak kecil. Salah tangkap. Tambal bandalam lagi. Kita mau bilang apa itu anak kecil. Tidak salah. Tapi kalau saudara. Nyanyikan lagu itu bilang tambal bandalam lagi kan. Wah itu keterlaluan. Sebagai orang Kristen sudah dewasa puluhan tahun. Harus sudah tahu. Saya merayakan Natal. Saya mengerti mana Natal. Saya mengerti visi Natal. Karena itu ketika memasuki. Tahun kalender baru. Saya. Tidak mau kalau. Mana Natal. Visi Natal. Saya tinggal dan lupakan di belakang. Saya mau forward ke depan. Saya mau saksikan kepada dunia ini. Damai sejahtera. Di bumi. Bisa terjadi di tengah dunia yang tidak ada damai sejahtera ini. Karena Tuhan Yesus sudah datang untuk melaksanakan itu. Untuk mewujudkan itu. Dan saya. Kami. Orang Kristen. Yang merayakan Natal. Mengalami itu. Saya saksikan pada dunia. Dunia bisa percaya. Karena melihat saya. Melihat kita orang Kristen. Hidup dalam damai sejahtera. Dalam keluarga. Dalam kehidupan gereja. Berjemahan. Ketika mereka melihat setiap minggu. Orang Kristen kumpul. Alangkah indahnya. Mendengar mereka memuji. Memuji. Memuliakan. Memuliakan Tuhan. Bersekutu. Ketika melihat orang Kristen bergaul dengan mereka yang belum percaya. Betapa indahnya. Betapa baiknya. Betapa sejuknya hidup bersama dengan orang Kristen. Mereka percaya ketika kita katakan. Itu karena Tuhan Yesus. Yang kami rayakan peringati Natalnya. Yang datang juga untuk saudara. Dan mereka mau percaya. Itu kita teruskan. Itulah menariknya tema yang diambil oleh FCC Forward. Buat saya sangat baik dan tepat. Menyadarkan kita. Mumpung baru sembilan hari. Kita jalani tahun kalender yang baru. Kita kembali ingat ke belakang Natal yang kita rayakan. Jangan ditinggalkan. Jangan dilupakan. Supaya kita gak dibilang. Kita ikut-ikutan merayakan Natal. Cuma rame-rame senang-senang. Ikut pasang ini pasang itu. Tapi karena kita tahu. Yesus yang kita peringati rayakan Natalnya. Benar-benar telah melakukan itu untuk dunia. Dan saya mengalaminya. Damai sejahtera di bumi. Bagi orang yang percaya kepadanya. Kita beritakan juga kepada banyak orang. Supaya mereka percaya. Kepada dia. Dan mengalami damai sejahtera. Amin saudara. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita amini firman Tuhan. Kita katakan amin. Terima kasih kepada Tuhan. Yang telah boleh berfirman pada kita. Menyadarkan kita tentang mana visi Natal yang baru sembilan hari kita lewat. Supaya itu tidak hilang begitu saja terlupakan. Masing-masing sambil boleh diilingi oleh musik. Masing-masing berdoa. Berterima kasih kepada Tuhan. Atas firman ini. Kalau benar-benar saudara mendapatkan manfaat. Daripada firman Tuhan ini. Untuk melihat kehidupan sebagai orang-orang percaya. Yang memperingati merayakan Natal. Dan untuk meneruskan makna dan visi Natal ini. Kepada dunia. Katakan terima kasih Tuhan. Atas firman. Lalu minta kekuatan dari Tuhan. Minta kuasa roh kudus bekerja. Supaya firman ini benar-benar dapat kita wujud nyatakan dalam hidup kita sehari-hari. Dalam kehidupan pribadi keluarga, rumah tangga, dalam kehidupan percumaan. Minta kekuatan, kuasa roh kudus bekerja. Dalam hidup saudara. Supaya saudara benar-benar menjadi alat Tuhan yang hidup. Menyaksikan kasih Kristus kepada dunia ini. Tuhan Yesus yang Natalmu. Baru beberapa hari kami merayakan. Peringati. Kami berterima kasih kepada engkau tetap bau berkenaan menyadarkan kami. Tentang mana perayaan, peringatan Natalmu itu. Supaya sungguh-sungguh kami hayati itu dan visi kedatanganmu kami teruskan pada dunia ini. Tolong kami Tuhan Yesus. Engkau dengar doa kami pribadi lepas pribadi. Rumah tangga lepas rumah tangga. Untuk dapat tetap menjadi alatmu yang hidup garam dan terang dunia. Memberitakan injil. Keselamatan kepada dunia ini. Kami ingat saudara-saudara yang kasih kami yang tidak dapat hadir bersama kami dalam ibadah pagi ini. Dengan segala perkumpulan, tentangan, ataupun kesibukan, ataupun acara dan liburan mereka. Engkau berkenaan juga tetap menyertai mereka. Ketika mereka dalam perkumpulan, ketidakdamaian, ketidaksejahteraan. Karena mengalami masalah-masalah hubungan retak suami istri, rumah tangga. Hubungan dengan sesama, hubungan dengan teman sekerja dan atasan. Tuhan, mari Tuhan, pulihkan kami kembali. Supaya damai sejahtera itu kembali terwujud dalam hidup kami. Kami tetap dapat memuliakan engkau. Mereka yang tidak dapat hadir karena sakit Tuhan Yesus. Kami rindu mereka disembuhkan. Dengan doa mereka pribadi, didukung dengan doa kami. Mereka disembuhkan. Dan mereka dapat kembali bersama-sama dengan kami. Mereka yang berholiday, mau baik ke luar negeri maupun disini. Engkau tolong. Demikian juga khususnya gembala jemaatmu disini Bapak Rudi. Bapak Rusti dan keluarga. Engkau juga berkati mereka. Sehingga minggu depan mereka boleh kembali bersama-sama kami. Membawa banyak cerita berkat pengalaman yang Tuhan berikan dari mereka bagi kami semua. Berkati pelayanan, para pelayan-pelayan jemaatmu disini. Baik itu gembala sidang, baik itu musik. Ataupun apa saja yang ditugaskan dalam pelayanan jemaat ini. Sehingga pelayanan itu semua menjadi berkat. Bapak di surga, kami percaya. Engkau mendengar, engkau menjawab doa kami. Dan karenanya kalau sebentar kami pulang, kami juga yakin dan percaya. Engkau tidak meninggalkan kami. Dan oleh karenanya, marilah susudara angkat tanganmu. Dan terimalah berkat Tuhan yang boleh menyertai sosudara. Kasih karunia, anugerah dan berkat setap persekutuan di dalam roh kudus. Menyertai sodara-sodara. Dari tempat ini dan kemanapun sodara berada. Bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua katakan. Amen. Amen. Ada lagu penutup? Ada. Ada. Amin. 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 Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.